Armor Trims, Cherry Grob, Arkeolog, Untah, Snivers 1.20 banyak sekali sesuatu yang baru, yang harus aku eksplor Apakah aku bisa bertahan hidup dalam mode hardcore 100 hari di Minecraft 1.20 ini? Hari pertama aku spawn di antara 2 gunung Langsung saja aku disuguhkan dengan beberapa domba Dan mari kita Setelah itu, menebang pohon Seperti biasa, kegiatan ini adalah basic dari permainan survival Minecraft Membuat crafting table Buat pick egg kayu Dan mengambil beberapa batu dan koal Setelah batu terkumpul, ku upgrade tools menjadi tools dari batu Kita bantai semua sapi bos Kita kurban bos Hari udah mulai gelap Karena aku real player hardcore yang sangat barbar Dan saatnya aku Duru Ya, tujuanku pertama, aku bakalan explore mencari biome terbar Yaitu Cherry Grob Aku bakalan membuat base disana Fun fact aja, aku gak mau curang atau nge-cheat Aku pengen lihat seberapa jauh kemampuanku bermain hardcore Kanjut? Aku ada village Aku menemukan villager yang ada di snow biome Mengkayu sedikit Karena aku butuh sekali sepuluh sapling Dan kalau nemu villager, sebagai player Minecraft tentu saja Ada maling Emron Blue eyes Rudy 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 Wow Ini doang Woi 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 Apa? Banggit balok Banggit balok Mari kita berdulu Berdulu Dulu Woi 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 Ada pelangi Cuuuuy Esoknya aku berjalan tidak begitu jauh Aku pun menemukan biome Cherry Grob Kebetulan aku menemukan goa yang banyak iron Ya, setidaknya aku harus full iron armor dulu Aku turun perlahan dengan air yang mengalir dan Kemudian Aku bakar dulu iron yang kupunya Dan membuat shield Dengan bermodalkan shield ini Aku siap untuk ke bawah untuk mengambil beberapa iron Hati-hati Kerja bagus Musuh terlihat Di mana ada bahaya? Di situ ada saya Oh, sakit goblok Easy Setelah iron terkumpul Aku membuat full iron armor dan sekarang aku lumayan aman Tujuanku selanjutnya pergi ke desert Update yang ada di sana Aku akan mencari untah Dan desert temple yang ada Supisiusen Tapi Sebelum sampai ke desert Aku singgah di beberapa village Dan tentu saja Maling Mumpung mempunyai saddle Aku mentaming kuda Akhirnya Akhirnya Aku menemukan desert Sambil mencari desert temple Atau untah Aku menemukan main shaft Singgah untuk mencari lootingan di main shaft Lalu Membuat brush Aku berkeliling di desert Tetapi Aku tidak bisa menemukan yang aku cari Aku putusin pulang Mengambil Bambu di jungle Meltingjerin portal Dan shipwreck Ya Berharap menemukan telur sniper sih Aku melanjutkan lagi perjalanan Dan akhirnya Aku menemukan Tempat yang sangat cocok dengan base ku Karena sebelumnya Aku belum menemukan yang aku cari Aku pergi lagi ke desert Dan akhirnya Aku menemukan villager Dan unta Wow Untah cuy Coba naik kah Anjay Maling dikit Lanjut Mencari desert temple Ini dia Desert temple yang pertama Aku looting dulu Dan aku menemukan Armor trims Pertamaku Dan disini Ternyata suficious sennya Cuma satu Mungkin kalian bisa komen di bawah Cara mendapatkan suficious sen Yang banyak Ada dimana Lanjut Ke desert temple kedua Routing lagi Sapu-sapu lagi Deser temple ketiga Routing lagi Sapu-sapu lagi Dan turun Aku mundusin pulang Dengan membawa unta ke rumah Singkat cerita Aku sudah sampai di rumah Dan Saatnya Let's go Kita Mining Lおい Teng Dori Dori Diamond yang ku dapatkan, sementara ku tabung dulu untuk menunggu fortune Ku lanjut lagi membuat duplikator string Ini fungsinya, nanti aku bakalan membuat kasur yang banyak untuk memaining debris Habis itu, aku men-stok resort dengan menebang kayu Membuat farm sapi Dan menanam sugarcane untuk membuat bookshelf nanti Progresku selanjutnya, aku akan mengumpulkan XP Dan aku baru ingat, di tempat maininku ada banyak blok sekuluk-sekuluk apapun itulah pokoknya blok ini Jadi, aku akan mengumpulkan XP dengan mengacurkan blok ini Sambil menunggu sugarcane dan sapiku banyak Aku terraforming untuk membuat tangga Supaya kalau nanti, aku bulat-balik ke bawah agar mudah Tak terasa, sapiku udah banyak Dan saatnya, wehehehe Kucoba membuat bookshelf dan ternyata resource-nya masih kurang Sambil menunggu lagi sugarcane tumbuh, aku mengumpulkan resource lain untuk build Anjir, belum pulang loh dia Aku ngumpulin kol dulu Memperbanyak tanaman sugarcane Mengkayu lagi Dan menanam bambu Setelah bahan-bahan terkumpul, aku pun membuat bookshelf Sekarang, aku akan build lagi Aku akan membuat jembatan penghubung di atas ini Dan, aku akan mengkombinasikan jembatannya dengan item baru yang ada di Minecraft Yaitu, Hanging Sign Untuk pijakannya, aku akan membuat dari campfire Ya, emang boros, tapi gak apa-apa kalau hasilnya bagus Kenapa? Nggak gitu, ya kan? Dan ini dia hasilnya Sekarang, saatnya aku memenain diamond yang kutabung dengan pickaxe sick touch Atau bisa disebut Self-touch Sentuhan sutra Sebelum itu, aku akan menge-enchant pickaxe dulu ke fortune 3 Disayangkan, XP ku kurang Biar lebih cepat mendapatkan XP Sekarang, aku pergi ke nether dengan memaini quartz Singkat cerita, di kejauhan aku melihat nether fortress Tanpa armor diamond, ku bernikan diri untuk kesana Mengambil dether wards Meluiting chest Mengumpulkan blast root Dan pulang XP ku udah cukup Langsung saja, aku enchant pickaxe-nya Dengan kuasa fortune 3 Aku mengumpulkan 52 diamond cuy Let's go Full diamond armor Sekarang, aku akan meng-stock iron Dengan cara mining di ketinggian kisaran Y100 Tidak sengaja, aku menemukan mine shaft Ku explore aja mine shaft-nya Terus, mining ore yang ada Meluiting chest Tidak aku mau pulang Aku menemukan spawner sekel telon Dan ini Berguna nantinya Ayo chill Ayo chill, bro Satu-satu Nah, gelut lu pada Oke, oke mati satu Gua terangin dulu Oke Apa lu, nah Tinggal satu orang doang lu, ha Mati Wuh Sekarang spawner X-Pick ku masih Ada level 30 Guenchan diamond X Dan gas Mengkayu Terima kasih Karena aku sudah mempunyai banyak iron Aku menambahkan lantern di jembatan Meretakan tanah untuk membuat rumahku nanti Dan membuat fondasi dulu Untuk build rumahnya nanti saja Biar aku gak capek untuk mengumpulkan XP Aku membuat XP farm skeleton Setelah beres Aku AFK hingga mengumpulkan XP yang banyak Dan sekarang Saatnya aku mengencan tools Dan armor-armor Dengan Ya Encanan yang lumayan bagus Halah anjing creeper ganggu aja Untung armor gua keren cuy Armor ku udah kuat Aku balik lagi ke nether Untuk mengumpulkan item Seperti blast root Dan ender eye Musuh terlihat Sekalian saja Karena upgrade armor Atau Smitting template Cuma ada di bastian Dan sekarang Aku akan menjajah tempat ini Apa lu? Mau mati juga kah? Eh, ayo, ayo, ayo Chill Aloh akbar Kaget Wah Makanan sultan Eih Oke Satu lagi Apa nih? Enjay Not bad Wow Lumayan cuy Debris Makan nih lah Bang Nerepat bang Sini sini bang Eh kok Nggak kebakar Oke Fine Harus dengan kekerasan Gimana nih isinya Halah Apa ini Cok Ini panah Asmara Bro Aduh anjing Miss Aim Aduh anjing Miss Aim Oke Kita lihat isinya Wow 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 Armor Dreams Sama Sama Anjay Ada Sini Big Step Cuy Oke Kita bantai dulu Pak Sosetanya Bro Please meeting template Halah Boy Oke Finally Smiting template Oh my god Scan aja lah Godongnya Nice Bastion lagi Anjir Please jangan berharap Jong semua ini mah Oke Dengan CD Fix Rebian Kupunya Mari saatnya Kita bunuh Kadal Guru Oh Nah makan nih, sakit kanda dalu Alohu Aki, dadah gua sakit Nah rasakan nih, stick daging kurban sakti Ender Dragon udah kubunuh dan persediaan explore ku udah cukup Sekarang aku akan mencari entity untuk mengambil elytra, meluting barang-barang bagus, dan membatahi shulker Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lumayan kenyang menjadi dua entity sekaligus, aku pun pulang Dan sesampainya di rumah, aku membuat villager breeder Kalian pasti tau, kalo berurusan sama makhluk kotak berhidung panjang ini Udah lah rasanya Eh bang, sini bang, masuk bang Oke, oke, jangan kelar lagi, oke Bentar, bentar Bentar, gua hancurin dulu ini Eh bang, sini bang Gua nanti kasih cuan Tenang Eh cepet co, masuk co Sini bang, sini bang Nah, gua kasih pancing, malah ngilang Woi, sini woi Anak bayi Kamdu papa Mampus lo Mampus lo Ketipu Oke bang, ini gua kasih kerjaan Gua baik bang Gua kasih kerjaan Oke, setelah lagi nih Hancurin dulu Tenang bang Ntar gua kasih kerjaan bang Keluar, keluar dulu, keluar dulu Hmm, apa sih Apa susahnya sendiri Woi, woi, woi Mau kemana co Udah diem Nuh, kesana tuh Ada kerjaan Gitu co Oke, tuh bang Ada temen kan bang Aman bang Nanti lu Bisa lagi nanti disini, oke Villager braider pun udah beres Aku mengkayu ceri Untuk bahan building nanti Dan membuat wool Untuk membuat banyak kasur Yang udah pasti Aku akan Mining debris Sebenernya Aku udah merekam Ketika aku Mining debris Tapi disayangkan Gak tau kenapa Rekamannya error Jadi Aku hanya ngasih Beberapa klip Replay mode saja Aku pulang ke base Membakar ancan debris Yang kupunya Dan Aku mencoba belajar Sistem armor trims Dan aku Hanya bisa Mengupgrade Chest plate debris Untuk armor trim lainnya Aku hanya menggunakan Armor diamond saja Anjay Keren cuy Dan progresku Yang terakhir Aku akan build rumah Yang tentunya Memakai blok baru Di versi 1.20 Jadi Tunggu apa lagi Let's go Dengar Mrás Dengar Tengar Moi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati